Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa klik like, subscribe channel ini, dan bagikan video ini supaya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Wong Santun. Kali ini saya ingin membahas tentang biaya korban yang akan disalurkan kepada korban bencana alam. Tidak dinamakan korban jika tidak berupa penyambelian binatang. Juga tidak disebut korban jika masih berupa uang, melainkan dapat disebut infak atau sedekah. Namun mengingat korban, menurut jumbo atau mayoritas ulama itu hukumnya sunnah muakat. Kali Imam Shafi'i sunnah ain. Tapi memang ada sebagian ulama yang menghukumi wajib. Maka urgensinya perlu dipertimbangkan ulang, mengingat akhir-akhir ini banyak terjadi musibah yang sangat membutuhkan uluran tangan kita untuk membantu meringankan beban berita mereka yang tertimpa musibah. Dalam kondisi demikian, hukum membantu mereka adalah wajib secara moral. Artinya, urgensi membantu mereka jelas lebih tinggi daripada urgensi menyembeleh korban. Dengan demikian, kalau ada yang bertanya, besar mana pahala berkorban dengan membantu korban bencana alam? Secara usul fikih, jelas besar membantu korban bencana alam. Dengan beberapa alasan. Yang pertama, firman Allah, A'udzubillahimna syaitanirajim, Wa da'awanu alal biriwat taqwa. Dan tolong menolonglah kalian atas kebajikan dan taqwa. Yang kedua, ada hadith Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW pernah bersabda, La yu'minu ahadukum, Tidak sempurna iman seseorang, Hatta yuhibbul yakhihi, Sehingga mencintai saudaranya, Mah yuhibbul linafsihi, Seperti mencintai dirinya sendiri. Dan yang ketiga, Ada kaedah usul fakih, Dar'ul mafasid, Menolak atau menghindari bahaya, Mungkot damun, Itu didahulukan, Atau diprioritaskan, Ala jalbil masyolih, Atas menarik manfaat, Atau masalahat. Dalam hal ini, Membantu korban bencana alam, Agar tidak terjadi kelaparan, Muncul wabah penyakit dan sejenisnya, Harus lebih diunap utamakan, Daripada penyembelihan hewan korban, Bagi orang-orang yang tidak terancam bahaya, Mengenai aplikasinya, Karena sudah bukan korban lagi, Melainkan infak atau sedekah, Maka sumbangan itu dapat diwujudkan, Apa saja yang dipandang urgen, Yang dibutuhkan oleh mereka, Yang terkena musibah. Apabila ada kelonggaraan rezeki lagi, Kita bisa berkorban, Sebagai wujud kepatuhan kita, Kepada Allah SWT, Dan demi syiar, Idul adekah. Juga kepedulian kepada sesama, Semoga kita menjadi hamba, Yang peduli kepada sesama, Sehingga Allah juga akan peduli kepada kita semuanya. Mudah-mudahan sedikit ini, Dibarungi hidayah oleh Allah SWT, Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang, Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mausantun!